Sat Lantas Polres Pati dan FKPM Sat Lantas Polres Pati berhasil memecahkan rekor muri setelah menggelar Lomba Inovasi Lukis Mural dengan peserta terbanyak di Stadion Joyokusumo akhir pekan kemarin. Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Mural tersebut mencapai sekitar 650 orang mengalahkan rekor yang pernah dilakukan Polres Rembang dengan 520 peserta. Manager Museum Rekor Dunia Indonesia atau muri Ariyani Siregar mengatakan Lomba Mural yang digelar Sat Lantas Polres Pati sudah disaksikan dan diverifikasi dengan jumlah peserta 650 orang. Rekor tersebut dicatat dan diabadikan di muri pada urutan ke-8.412. Melukis mural oleh peserta terbanyak. Dari ajuan sebelumnya 700 peserta tapi yang tadi kami verifikasi sebanyak 647 peserta. Dan kegiatan ini masih berlangsung sampai besok pagi. Dan rekor ini akan kami abadikan di muri pada urutan rekor yang ke-8.412. Mungkin mematakan rekor sebelumnya, Bu? Menumbangkan rekor ya, bukan mematakan ya, menumbangkan rekor. Kemarin pada tanggal 17 Maret 2014, ditingan Polres Rembang. Yang kemarin Polres Rembang itu sebanyak 520 peserta. Kasat Lantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari menuturkan, Lomba Lukis Mural di Stadion Joyo Kusumo dengan peserta terbanyak tersebut, menjadi upaya polisi untuk ikut menekan angkat kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, sosialisasi lewat gambar dinilai efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Pemajaran rekor lukis mural yang diikuti oleh sekitar 700 peserta yang terdiri dari 87 tim. Setiap tim itu kurang lebih 8 orang. Ini diikuti oleh peserta lalu maupun dari pelajar. harapannya adalah dengan rekor muri ini, dengan metode lukisan atau gambar bisa menyalurkan atau memberikan imbauan kepada masyarakat melalui gambar. Jadi tidak serta-merta hanya sosialisasi melalui event-event resmi.